Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Benarkah teman-teman sekalian bahwa Wanita itu lebih berpotensi masuk neraka Ini kita juga sering Mendengar itu dan Memang hadisnya semacam itu ya Benarkah wanita lebih berpotensi masuk neraka Memang ada sebuah hadis yang selalu dijadikan senjata Untuk seorang wanita sebagai penghuni neraka Nah ini bukan pembelaan terhadap wanita Melainkan ya paling tidak Wanita juga harus peje bisa selamat dari neraka Memang saya diperlihatkan situasi neraka Yang mana mayoritas penghuni neraka adalah kaum wanita Hadis ini memang benar teman-teman sekalian Bahwa mayoritas penduduk neraka adalah perempuan Namun apakah benar perempuan lebih berpotensi masuk neraka daripada laki-laki Coba kita bareng-bareng simak ya Simak kajian ini Yang pertama teman-temanku sekalian Populasi terbanyak penduduk bumi Dari generasi Nabi Adam hingga generasi terakhir adalah golongan perempuan Sehingga jumlah wanita yang menghuni neraka tentu saja lebih banyak daripada laki-laki Sebab populasinya juga terbanyak Demikian pula penduduk surga sebagian besar adalah perempuan juga Jadi baik neraka atau surga itu penduduknya lebih banyak perempuan Jadi peluang surga dan neraka antara laki-laki dan perempuan sama saja Bukan berarti karena ada hatis perempuan lebih banyak di neraka sehingga laki-laki lebih banyak peluangnya masuk surga Oh tidak Itu kan lebih karena populasi wanita lebih banyak daripada laki-laki Wajar kalau di neraka juga banyak Tapi jangan dilihat hanya di nerakanya saja Di kuburan atau di kuburan Di neraka atau di surga Di surga juga banyak perempuan Karena memang populasinya menguasai ya Daripada laki-laki Jadi tidak ada diskriminasi gender dalam hal ini teman-teman semuanya Yang kedua Waru'aitu akfaru ahlahan nisa Qalu bima ya Rasulullah Qala bikufrihinna Tila yakfurna billah Qala yakfurna al-asyir Wayaqfurna al-ikhsan Law aksanta ila ikhdahunna ad-dahro Artinya Saya melihat kebanyakan penghuninya adalah para wanita Mereka bertanya Kenapa wahai Rasulullah Beliau bersabda dikarenakan kekuburannya Kukuran wanita Lalu ada yang berkata Apakah kubur kepada Allah Beliau menjawab Tidak Tapi kubur kepada pasangannya Atau kubur kepada suaminya Maksudnya adalah Mengingkari kebaikannya Itu kubur Jadi suaminya sudah bekerja Dianggap tak pernah bekerja Itu kubur Padahal sudah dilakukan oleh suaminya Itu penyebab masuk teraganya perempuan Kebanyakan penyebabnya adalah itu Tidak mengakui atau mengkufuri pasangannya Atau suaminya Suaminya Jika Anda berbuat baik Kepada salah seorang wanita sepanjang tahun Kemudian dia melihat Anda sedikit keburukan Maka dia akan mengatakan Saya tidak melihat kebaikan sedikitpun dari Anda Itulah yang menyebabkan Perempuan masuk neraka Bertahun-tahun baik Tapi ketika berbuat jelek Satu kali saja Dikatakan Kau tidak Memiliki Kebaikan Sedikitpun Ini kan namanya kubur Seorang wanita mempunyai kewajiban taat Kepada suaminya Itu pun suami wajib bertanggung jawab Atas seorang perempuan Baik dari segi napkah Ataupun perilaku istrinya Itu tanggung jawab Suami Sebab Seorang suami akan mudah diseretkan neraka Jika mengapaikan istrinya Sehingga terlantar Atau membiarkan istrinya berbuat keharuman Jadi teman-teman sekalian Potensi masuk neraka antara laki-laki dan perempuan Itu tetap sama saja Demikian Mudah-mudahan menjadi perhatian bagi kita Laki-laki ataupun perempuan Wallahul mu'afiq ila'aq wa'abittariq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh